PDIP mempertanyakan netralitas Jokowi-Dodo atau Jokowi sebagai Kepala Negara di tengah masa Pilpres 2024. Hal itu buntut dari Jokowi yang makan malam bareng Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto pada Jumat, 5 Januari 2024. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menyebut, masyarakat akan bertanya-tanya soal Jokowi yang makan malam bersama salah satu perserta Pilpres 2024. Komarudin keheranan dengan adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut. Sebab, dia mengingat bagaimana Jokowi beberapa waktu terakhir mengumpulkan para penjabat gubernur dan aparatur sipil negara untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Berkaca hal ini, menurut Komarudin, Jokowi harusnya menunjukkan sikap netral dalam Pilpres 2024. Dengan sikap netral, artinya Jokowi memberikan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara yang sudah dikumpulkannya. Terima kasih telah menonton!